Intro Assalamualaikum Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak, ibu mengingatkan agar selalu melaksanakan protokol kesehatan yaitu Mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa kalian memakai masker Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 6 yaitu Lingkungan bersih, sehat, dan asri Subtema 3 Lingkungan sekolahku Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan Kalian mampu mengidentifikasi dan menyebutkan ukapan perintah yang terdapat dalam teks dengan tepat Sekarang anak-anak kita akan membaca teks bacaan pada buku hak kalian halaman 81 Ikuti bu guru dengan judul Sekolahku bersih dan sehat Aku senang belajar di sekolah Sekolahku bersih dan nyaman Lingkungannya Lingkungan dan hujau dan asri Banyak pohon ditanam di sekolahku Setiap hari tanamannya disiram Udara di sekolahku menjadi tegar Ruang kelas di sekolahku juga bersih Guruku mengingatkan Jangan lupa membuang sampah Sembarangan Buanglah sampah di tempatnya Kami semua bekerjasama menjaga kebersihan Tidak ada yang membuang sampah sembarangan Setelah membaca nyarin tadi Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut Nomor 1 Apa judul bacaan tersebut Judul bacaan tersebut adalah Sekolahku bersih dan sehat Nomor 2 Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut Keadaan sekolah pada cerita tersebut Adalah bersih dan nyaman Nomor 3 Mengapa udara di sekolah segar Udara di sekolah segar Karena banyak tanaman-tanaman pohon Nomor 4 Siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah Yang berkewajiban menjaga kebersihan sekolah adalah Guru dan murid Atau semua warga sekolah Nomor 5 Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih Yang dilakukan agar sekolah selalu bersih adalah Tidak membuang sampah sembarangan Ayo menulis Perhatikan kembali cerita di atas Kalian lihat cerita yang telah kita baca tadi Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan atau perintah Tulislah kalimat di bawah ini Kalian tulis di buku mu Kalimat perintah yang ada pada bacaan tersebut adalah Buanglah sampah pada tempatnya Berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah Nomor 1 Bu guru sudah mengajar di kelas Itu bukan merupakan kalimat perintah Nomor 2 Buanglah sampah di tempat sampah Itulah yang disebut kalimat perintah Nomor 3 Anak-anak bermain di halaman Kalimat nomor 3 bukan kalimat perintah Nomor 4 Letakkan sepatu di rak sepatu Kalimat nomor 4 termasuk kalimat perintah Kemudian nomor 5 Jagalah keberkian sekolahmu Nomor 5 juga termasuk kalimat perintah Kelima kalimat tersebut Yang termasuk kalimat perintah Yaitu pada kalimat nomor 2 Nomor 4 dan nomor 5 Ayo berdiskusi Kita adalah warga sekolah Sekolah ikut menjaga Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar Agar sekolah rapi Kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai Jangan pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi Jangan membuat Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila Garuda Pancasila membuat kelas menjadi indah Garuda Pancasila juga membantu kita mengingatkan pelajaran Coba kalian perhatikan gambar pada buku kalian Ruang kelas Ada terletak gambar presiden dan wakil presiden Kemudian di tengah-tengahnya ada gambar burung Garuda Kelasnya rapi dan bersih Masih ingatkah kamu bunyi silah Pancasila? Pada tema sebelumnya Kalian sudah mempelajari bunyi silah ke satu dan kedua serta lambangnya Nah kali ini kita akan mengingatkan kembali bunyi silah ketiga dan lambangnya Ayo mengamati Manakah dari bunyi silah-silah Pancasila berikut yang merupakan bunyi silah ketiga Kotak warna kuning berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Itu merupakan bunyi silah kedua Kotak warna hijau berbunyi kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penusawaratan perwakilan Itu merupakan bunyi silah keempat Kotak warna biru berbunyi ketuhanan yang maha esa Merupakan bunyi silah ke satu Kotak warna pink berbunyi persatuan Indonesia Itulah bunyi silah ketiga dari Pancasila Kotak warna oran berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu bunyi Pancasila silah kelima Berilah tanda centang pada kotak warna yang tepat Kotak warna manakah yang bunyinya silah ketiga dari Pancasila Jadi tugas kalian adalah beri tanda centang pada kotak warna di bawah Yang merupakan bunyi Pancasila silah ketiga Setelah mengingat bunyi silah ketiga Kini kita akan mengingat lambang silah ketiga Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini Jika kamu benar menyusunnya Maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang silah ketiga Kotak yang di atas itu kalian potong pakai gunting Kemudian kalian tempel pada kotak di bawahnya Disusun menjadi sebuah gambar pohon beringin Yaitu silah ketiga Lambang silah ketiga dari Pancasila Ayo berkreasi Pajangan-pajangan memperindah kelas Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa menjadi pajangan kelas Itu adalah gambar sebuah daun Karya kaya tersebut adalah karya tiga demensi dari tanah liat Tanah liat terletak di cetak mengikuti bentuk wadah tertentu Berikut urutan cara membuatnya Siapkanlah adoman tanah liat dan cetakan yang diinginkan Lihat gambar tanah liat Kemudian masukkan adoman tersebut Lihat ke dalam tanah liat tersebut Ke dalam cetakan hingga penuh Nomor tiga Lepaskanlah tanah liat dari cetakannya Keringkan hasil cetakan tersebut Dengan cara dijemur atau dibakar Untuk sementara hasil cetakan selesai Biarkanlah sampai hasil cetakan tersebut kering Setelah kering hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas Kelas pun menjadi semakin indah Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar Mari kita menjaga kebersihan Dan kerapian kelas dan sekolah kita Kegiatan bersama orang tua kalian Orang tua menggimbing siswa untuk selalu mengikuti peraturan sekolah Nah anak-anak kita telah belajar Dari lingkungan sekolah yang sehat tadi Jadi kalian telah banyak mengingat Belajaran yaitu kalimat perintah Dan juga mencetak pajangan-pajangan tiga dimensi Yaitu gambar yang berasal dari tanah liat Demikianlah pelajaran kita hari ini Dan ibu tuh Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton